Oke, baik kawan-kawan, saya akan menunjukkan cara membuat Google Sheet ya, yang mirip dengan Google Form juga, tapi ini Google Sheet yang digunakan untuk menyimpan data-data dalam bentuk tabel yang dapat dihitung ya, dikalkulasi, sama seperti di Microsoft Excel. Jadi, syarat pembuatan Google Sheet ini adalah, pertama, kalian harus telah memiliki akun Gmail, jadi kalau belum ada, ya segera dibuatlah akun Gmail-nya, nanti dengan verifikasi di handphone masing-masing. Setelah kawan-kawan memiliki akun di Gmail, maka login ke akun tersebut, nah kemudian, setelah telah masuk ke dalam Gmail, akun Gmail tersebut, maka kawan-kawan klik ini, yang sebelah kanan atas ini, Google Apps. Klik Google Apps, kemudian nanti akan cari di sini, Google Drive, ya, Google Drive, klik Google Drive. Baik. Nah, kebetulan di akun saya sudah banyak, ya, Drive, ya, Google Drive di sini sudah banyak isinya, nah. Nah, bila sudah muncul Google Drive seperti ini, kawan-kawan tinggal buat sebuah folder untuk mengisi, yang folder tersebut, folder tersebut akan diisi dengan Google Sheet tersebut, ya. Caranya adalah dengan klik New di sebelah kiri atas, New, kemudian klik Folder. Nah, muncul kota dialog, New Folder, ketikan saja, misalnya, data, data, anggota, misalnya. Ini sebagai contoh saja, ya, klik Create, ya, klik Create. Nah, maka muncul di sini data anggota, ini dia ya, data anggota. Kemudian double klik di sini, double klik. Ya, masih kosong, ya, masih kosong, karena belum kita isi dengan data sheet. Kita akan buat sebuah sheet, ya, di dalam folder yang telah kita buat di Google Drive ini, dengan cara dengan klik New, kemudian pilih Google Sheet, arahkan ke anak panah ke kanan, kemudian pilih Blank Street Sheet. Nah, kemudian, sudah muncul, ya, spreadsheet yang mirip dengan Microsoft Excel. Jadi, bagi kawan yang sudah terbiasa dengan Microsoft Excel, maka pengisian Google Sheet ini akan, Google Spreadsheet ini akan gampang sekali, ya. Oke, baik, kita akan, kita akan, kita akan, coba, ya, kita akan mulai. Terutama, judul ini, kita ganti, ya, tadi, kita ganti dengan data infak setekah, misalnya, ya. Nah, ini kita berkait dengan data infak setekah, ya, setekah. Kemudian, baru kita buat sini nomor, nomor transaksi, kemudian tanggal, hari boleh, hari, tanggal, kemudian keterangan, keterangan transaksi, transaksi, kemudian, PIC, saya pengen nerima, PIC, saya pengen nerima, kemudian, dana masuk, ya, dana masuk, dana keluar, keluar. Nah, kalau perlu di sini kasih lagi balance atau saldo, ya, balance, boleh. Nah, misalnya yang akunting, nih, paham, saya juga kurang paham sekali. Oke, baik. Nah, nomor satu, kita isi coba, nomor satu, ya, misalnya hari Senin, ya, Senin, tanggal, nah, ini tanggal, boleh kita kasih format, boleh isi sendiri, ya. Saya lebih, ya, mana suka lah, terserah, saya isi sendiri, sebenarnya 26 Oktober, keterangan transaksi, selain infak, ya, dari, eh, misalnya buk fitri, ya, buk fitri, ya, buk fitri, di AC nerima, DC, ya, dana masuk, misalnya buk fitri, kasih dana 2 juta, misalnya amin, ya, kan, itu 2, 3, 2 juta. Tanda keluar, gak ada, balance, berarti balance adalah, ya, ini, gitu, kan, sama dengan, ya, itu dia. Nah, kemudian, pada hari Senin juga, gitu, kan, Nah, Senin, pada tanggal yang sama, Nah, biasanya kalau angka, deh, gak mau, gak otomatis, ya, harus kita copy dulu, nah, cara copynya gini, Nah, arahkan ke, eh, kanan bawah, ya, menitul tertambah, klik, 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 nah, gitu. Infak, dari, misalnya siapa, Sorry, double click aja, Dari, bu, Rita, Rita Damai, ya, Rita Damai, Yang nerima, DC juga, Nah, kemudian berapa, Nah, berita, Imbang lah, misalnya, 2 juta, ya, amin, ya, Nah, Oke, wah, ini, Tadi, Nah, Ya, kita mau, Format, eh, seperti ini, caranya adalah dengan, Format, Eh, number, Finansial, Finansial, ya, itu dia, Oke, Berarti, ini kita ubah ke format finansial, semua, Format, Number, Finansial, oke, sudah, ini juga, Dan yang keluar juga, kita ubah, Ke, Format, Number, Finansial, Ini juga, ya, Nah, Format, Number, Finansial, Oke, baik, Kita lanjut lagi, Misalnya, hari Selasa, Nah, Selasa, Tanggal 2, eh, 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 misalnya, Tanggal 26, ya, 27, ya, Oktober, 2020, misalnya, Apa, Beli, Eh, Apa, Bantu, Awan, Siapa, Ya, kan, Nah, Yang luarkan, misalnya, DC juga, Nah, DC, Dana keluar, Misalnya, 500 ribu, Tuh, Iya, Nah, Balance ini, Adalah, Ya, Balance terakhir, Ditambah, Dana masuk, Dikurang dana keluar, Jadi, Sama dengan, Balance terakhir, Ditambah, Dana masuk, Dikurang, Dana keluar, Enter, Nah, Ini benar, ya, Masuk, 2 juta, 2 juta, Saldonya, 4 juta, Atau balance-nya, Nah, Berarti, Kalau ada dana keluar, Kita tinggal copy saja, Ini, Copy saja, Rumusnya, Nah, Ya, Jadi, Dana saldo terakhir, 4 juta, Dikurang 500, Tinggal, 3 juta 500, Oke, Kita tes lagi, Hari Rabu, Hari Rabu, Tanggal 28, Oktober, 2020, Ada, Impact, Dari, Apa, Dari Rika, Ya, Yang terima, Bu Desi juga, Katakanlah, Rika, Kebetulan, Dapat rezeki, Nomplok, Ya, Rezeki, Banyak, Ya Allah, Alhamdulillah, Ya, 5 juta, Misalnya, Oke, Nah, Maka, Kita tinggal, Copy saja, Ini, Ya, Itu dia, Jadi, Saldo nya adalah, 8 juta 500, Atau, Caranya, Bisa juga, Seperti ini, Nah, Boleh, Seperti ini, Kita, Total disini, Ya, Sorry, Saya buat, Total, Total, Jadi, Mirip, Persis, Seperti, Mengerjakan Excel, Boleh, Dengan, Bagaimana, Cara saya, Nah, Itu, Terserah, Bu, Bendahara, Atau, Apa ya, Yang mengaturnya, Boleh, Ini, Di sum, Di total, Semua, Enter, Nah, Oke, Jadi, Total, Dana masuk, 9 juta, Oke, Kita, Copy saja kemarin, Total, Keluar 500 ribu, Maka, Saldo, Bisa juga, Seperti ini, Gak ada masalah, Gantung, Akuntingnya, Kan, Nah, Saldo nya sama, 8 juta 500, 8 juta 500, Nah, Terus, Nah, Ini, Google Sheet ini, Langsung di save, Ke internet, Jadi, Gak usah khawatir, Jadi, Gak usah mati lampu, Kita tutup aja, Pun, Gak ada masalah, Tutup ya, Kita buka lagi, Pasti data terakhir, Data terakhir, Kita isi, Jadi, Auto save dia, Oke, Nah, Selanjutnya, Kalau ingin membuat laporannya, Nah, Ini saran saya, Kalau bisa, Sumber perhitungannya, Tetap di Google Sheet, Ya, Jadi, Kita, Perubahan, Atau apapun, Yang terjadi, Itu di sini, Di Google Sheet ini, Nah, Untuk, Laporan, Ya, Kita bisa, Download ini, Data ini, Ke bentuk Excel, Ya, Nah, Oke, Jadi, Caranya adalah, Gini, Dari file, Kemudian, Download, Nah, Dalam bentuk Excel, Excel, Klik, Nah, Ganti, Nah, Ini, Ya, Sudah kita, Download tadi ya, Filenya, Ini tadi, Nah, Sekarang, Kita, Akan lihat, Hasilnya, Di folder, Yang telah kita siapkan, Di, Laptop, Ya, Atau PC kita, Maka, Di folder kita, Ya, Sudah, Terdownload, Sebuah file, Data impact sedekah, Yang telah kita buat tadi, Nah, Kita tinggal buka saja, Buka, Nah, Kita, Enable editing, Kalau kita, Tujuan, Nanti ingin membuat, Laporan ya, Enable editing, Nah, Kita perhatikan disini ya, Kita bandingkan dengan, Data di, Nah, Sama ya, Gak ada perubahan, Oke, Disini, Nah, Ini, Ada saldonya, Benar ya, Slip, Slip ya, Oke, Jadi, Sama ya, Nah, Tapi, Perubahan disini, Kalau bisa, Jangan sampai, Nanti beda dengan disini, Karena nanti agak sulit, Ketika masuk, Kalau bisa, Dasar, Hitungannya, Di, Google, Sheet, Nah, Itu saja kawan-kawan, Ya, Mengenai, Tutorial, Pembuatan, Google Sheet, Untuk membantu, Kawan-kawan, Mendata, Data-data, Impact sedekah, Sumbangan, Dari kawan-kawan yang lain, Itu saja, Kalau ada pertanyaan, Bisa, Ditanyakan di, Whatsapp ya, Di grup Whatsapp, Atau jawabri, Boleh, Silahkan, Nah, Yang penting, Jangan lupa, Ya kawan-kawan, Di like, Video ini, Dan, Subscribe, Channelnya, Oke, Semoga, Kita, Bisa ketemu lagi, Di tutorial, Tutorial yang lainnya, Terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Da, Terima kasih,